Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada kenapa unit usaha atau organisasi itu memilih wireless. Salah satu tantangan yang memakan biaya besar dalam jaringan komputer adalah pemasangan jaringan komunikasi antara komputer komponen-komponen dalam sistem komunikasi tersebut. Nah, dengan adanya wireless itu bisa dipakai sebagai alternatif. Bisa Anda bayangkan kalau Anda harus menghubungkan kantor pusat, kantor cabangnya ada lima pakai kabel gitu ya. Lebih enak pakai internet. Jadi, atau kalau dalam antar negara yang tadi disebutkan, menggunakan nama tadi, satelit. Nah, menurut data saat buku ini dibuat, maksimal 35 km. Maksimal, saat buku ini dibuat ya, mungkin sekarang bisa di-update lagi ya. Kalau sekarang mungkin kalau pakai fiber optik atau dengan jaringan yang lebih canggih dan seterusnya bisa lebih jauh. Oke, ini peralatan dari yang ada di jaringan ya. Jadi, sudah ya, desktop, notebook, PC, lokal. Pokoknya PC sama laptop aja biasanya ya. Terus, multi-factor juga sudah dibahas. Nah, ada beberapa hal karakteristik komunikasi yang baik. Jadi, jarang yang baik bagaimana? Satu, mempunyai kecepatan pengiriman yang semakin tinggi semakin baik. Terus, mode pengiriman sebaiknya menggunakan sinkronus. Kalau tidak bisa, ya asinkronus. Contoh asinkronus itu begini. Anda mengirim sepuluh box, gitu ya, kata kalangan itu. Anda mengirimnya satu. Satu, satu, sepuluh kali, gitu ya. Jadi, satu berhenti. Mulai lagi berhenti, ya, gitu. Ada berhenti-berhentinya itu. Tapi kalau sinkronus langsung. Sepuluh, itu langsung serut, satu-sepuluh langsung berbaris, gitu ya. Satu, masuk, dua, masuk, tiga, dan seterusnya. Nah, sama seperti model pembelajaran e-learning itu ada yang disebutannya asinkronus, ada sinkronus. Kalau asinkronus itu seperti kita mengupload materi yang ada di page e-learning, itu asinkronus. File, forum, tugas, gitu ya. Tapi kalau nanti kita menggunakan sistem Zoom, kemudian pakai Google Meet, kemudian pakai YouTube Streaming, nah, itu maksudnya sinkronus, transmission, pembelajaran e-learning. Tapi sama juga, di e-learning juga data juga yang dikirimkan, ya. Data voice, multimedia, video, dan seterusnya. Sama. Arah pengiriman data yang saya sebut tadi itu, ya. Ada yang searah, kita sebut dengan simplek. Ada yang half, duplek. Yang kedua, ya. Dan full, duplek. Contoh simplek dalam, nah, kita contohkan radio saja. Jadi ada seorang penyiar, dia ngomong gitu ya, siaran. Itu satu arah ke radio yang kita putar. Mungkin kalau ustadz itu, ustadz Jumatan ini ya. Jadi simplek gitu. Karena di dalam khutbah Jumat itu nggak boleh ada yang bertanya. Jadi jamaah harus mendengarkan saja. Kalau half duplek, kalau Anda pernah main HT, 2 meteran, hand italki, orari, rapi gitu ya, radio antarabur Indonesia, orari, organisasi radio antarabur Indonesia, orari. Itu ada pesawat namanya HT, hand italki, 2 meteran. Jadi kalau Anda misalnya lagi menghubungi, bagaimana kondisi lapang satu? Ganti. Nah, kata ganti tadi, sambil melepas knop gitu ya, pen tombol gitu, untuk memberikan kesempatan lawan bicara untuk menjawab. Nah, ketika kita melepaskan, maka lawan bicara kita memasukkan laporannya, kita dengarkan. Jadi bergantian. Nah, kalau full duplek, seperti orang ngobrol aja, langsung. Seperti kita telpon pakai fix telpon maupun smartphone. Nah, jadi tidak ada delay. Yang bagus yang mana? Ya, full duplek. Yang paling bagus. Tapi tergantung dari kondisi yang ada. Pemproses komunikasi, tadi disebutkan ya, ada front end processor, konsentrator, multiple, dan seterusnya. Oke, kita lihat satu-satu. Front end processor adalah komputer kecil. Sebenarnya bukan kecil ya, komputer yang spesifikannya mungkin di bawah dari server. Ya, dipakai untuk pengecekan, kontrol, status, ya. Kontrol jaringan, ya. Pokoknya dipakai sebagai media komunikasi jaringan dengan operator atau admin. Jadi admin itu bisa ngecek jaringannya di ping, sekian. Jaringannya lambat, jaringannya kenapa lambat? Nah, itu pakai ini tadi, front end processor tadi, ya. Kedua adalah konsentrator, adalah komputer dari komunikasi yang dapat diprogram untuk mengumpulkan pesan dari berbagai terminal yang bersama sementara. Dan pada waktunya yang ekonomis dikirimkan. Jadi ini kayak, kalau zaman dulu, apa ya, kita punya LAN itu bisa kirim pesan, gitu ya. Tapi kalau sekarang, ya, kebanyakan sudah pakai WhatsApp, ya. Pakai WhatsApp. Dan sekarang itu, jarang sekali orang itu berinteraksi dengan jaringan sebagai seorang admin, ya. Karena adminnya cuma satu-dua orang itu saja mungkin, ya. Kalau sebuah perusahaan, sebuah unit usaha, yang lainnya kliennya biasanya enggak tahu di mana servernya disimpan, gitu ya. Yang penting jaringannya nyala apa enggak, gitu saja. Ketika jaringannya mati, kita kontakkan sama si adminnya. Gimana ini jaringannya lambat? Di mana masalahnya? Baru dia harus buka si tadi ini, si jaringan server tadi ya, si komputer server tadi. Atau front end processor tadi. Kemudian, multiplexer adalah alat yang memungkinkan satu saluran membawa data dari berbagai. Jadi, istilahnya komunikator dipakai berkomunikasi. Ada juga menyebut divide, membagi. Membagi. Kata membagi itu berarti di tengah-tengah, dia. Tengah-tengah. Kata membagi menghubungkan. Nah, dua kata itu mungkin yang cocok, ya, untuk multiplexer. Dalam komunikasi data. Kemudian, diperlukan juga software-nya. Apa aja software-nya? Software pengontrol jaringan. Tadi salah satu contohnya apa tadi? Kalau di zaman dulu, ada Windows NT dulu. Kemudian ada jaringan. Ini ada nggak ya? Sebentar, saya buka dulu. Saya punya. Contoh aja ini ya, contoh. Nah, komputer saya itu terhubung ke sebuah remote desktop connection. Jadi, saya punya apa? Dalam rangka belajar dari rumah, kita menggunakan namanya seolah-olah kita bisa mengakses jaringan lokal, gitu. Seolah-olah. Jadi, nah, ini bermasalah sedikit. Mungkin kecepatan ini ya. Coba lagi. Jadi, sebelumnya kan saya mengakses. Ada kesalahan, tapi nggak jadi buka ya. Tapi seperti ini, proses awalnya. Mungkin lagi maintenance disananya. Jadi, saya bisa mengakses jaringan lokal. Itu dengan menggunakan remote desktop connection. Ini di install. Ini shortcut ini ada di Windows 10 ya. Sehingga saya bisa mengakses jaringan lokal. Seperti ketika saya membuka aplikasi tersebut di komputer di kantor, di kampus. Nah, seperti itu. Nah, ini pasti menggunakan software jaringan ya. Software jaringan. Dari sisi klien ya. Dari sisi klien ini. Dari sisi pengguna. Saya klien. Nah, tadi itu bisa dicontohkan software pengontrol akses. Di sisi adminnya ya. Karena fungsi dari admin itu mengontrol. Jadi, kalau kata kontrol kendali ya. Itu biasanya adalah ada di sisi server. 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 Jadi, server itu mengatur segala macam lah ya. Terkait dengan hak akses. Terkait dengan keamanan. Password. Kemudian kesalahan itu misalnya apa. Kan suka ada ya, namanya pesan kesalahan. Error anu, error anu, dan seterusnya. Itu muncul. Tugas seorang admin itu adalah untuk memastikan sistem itu bebas error, dan seterusnya. Nah, bagaimana dia bisa tahu? Oh, kesalahannya ini, ini ya. Dari front-end tadi itu ya. Jadi, dari hardware-nya namanya front-end processor tadi mana? Nah, ini software-nya. Ya, software tentang sistem operasi jaringan ya. Nah, yang tadi saya tunjukkan tadi, yang aplikasi tadi ya. Mana tadi? Sekali lagi saya buka. Nah, ini tadi adalah contoh dari sisi klien. Sisi klien itu sebagai pengguna, itu berusaha untuk menghubungkan diri ke jaringan lokal yang ada di kampus atau di kantor. Nah, pakai apa? Pakai internet. Atau internetnya nggak nyala ya kali ini. Entah. Oh, ada nih. Oh, ada, ada. Berarti ada sedikit gangguan. Nah, sehingga saya bisa mengakses seperti halnya saya ada di jaringan lokal di kantor. Tapi ini ada sedikit trouble tadi. Topologi jaringan komunikasi, bagaimana masang klien-klien tadi itu ya. Yang pertama secara star network bintang. Ya, bintang. Bintang itu gimana bintang itu ya? Ya. Bintang itu gimana? Star. Star. Gini kali ya? Seringan star. Ada lagi apa tadi? Topologi. Tapi yang nggak persis seperti ini ya. Seringan bintang. Nah. Bas itu ada poros utama. Poros utama. Nah, hubung, 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 hubung. Gitu ya. Ini PC-nya di sini ya. Kemudian ada lagi apa itu? Pas ring. Ring. . Oke, kita lanjutkan turner, bisa jatuh, jadi kalau ke hantam. Oke, kita lanjutkan lagi, diameternya mungkin bisa 1-2 meter, karena ketika benda angkasa itu disini, ini kan banyak sekali, apa namanya, astag, orang kata jatuh ke bumi. Oke, kita lanjutkan lagi, ya, modem ya, modem.